Intro Assalamualaikum Gila bang Sebenernya gue tuh lagi stress-stressnya banget ya Karena 3 minggu bang 3 minggu yang lalu gue bottom 3 berturut-turut hat-trick bang Ya Allah Lionel Messi hat-trick mau selebrasi Gue introspeksi ini bang Ya Ih gila gue 3 minggu lalu berturut-turut Itu gue sampe di tahap Udah persona komik bottom gue ini sekarang nih Gue udah tahap pasrah bang Pasrah lah gue udahlah Abis ini gue bottom lagi gak apa-apa gitu Asalnya gak close mic gitu Sampai final gue bottom gak apa-apa bang Jatuhnya kan runner up tuh ya kan Asik Masalahnya gini bang 3 minggu Gue kesalahannya hampir sama Katanya itu gue mengada-ngada dan mencari lucu Mohon maaf bang Ini tulisan gede loh Stand up comedy ada komedinya bang Gue kalau Mika ya wajar nyari lucu Kalau nyari kunci gap you body Ini kan kayak aneh gitu loh Maksud gue Psikis gue sampe kena bang Gue sekarang nih nulis materi ya Jadi takut masukin punchline Yolah gue fobia punchline Lu bayangin bang Sampai pas sesi komput Bang Regen ngasih saran punchline tuh Gue tolak tuh Karena sekarang materi gue tuh premis set up Takut Eh janganlah jadi lucu Gak bisa bang gue kayak gini Padahal nih diantara yang lain juga nih Katanya Nope nih gue liat nih Nope Nope bunyi-bunyian aja ketawa loh Gak ada dia bottom-bottom gitu Maksud gue ini kompetisi stand apa-apa Kontes burung gue tanya nih Tuing makbluk-makbluk apa itu Nope tuh persona bukan anak petani lagi Udah persona sound effect kayaknya Lu biarin kayak gini terus Nope bang Sampai final dia lawan homeband Aneh gitu Masalah penilaiannya gitu loh Gue tuh sekarang tuh Dibilang katanya gue karakter Yang gak ada karakter lah Di antara peserta yang lain gitu Padahal kalau lo jeli ya bang ya Gue ini paling beda bang Yang lain pada marah-marah Yolah Nih Nope, Gilang, Rio marah-marah Egi, Ali sekarang ketuluran marah-marah Dokter Tirta emang kebiasaannya marah-marah Gue santai-santai aja slow Tapi kenapa gue basuk bottom Apa lo sengaja bang Biar gue tuh kepancing emosi Terus gue marah-marah Oke Gue turutin kalau ini udah keputusan kompetisi ya Nih ya Gue marah nih Assalamualaikum Kesel gue sama kompetisi ini Masa gue disini gak boleh nyari lucu Nyari lucu Nyari lucu Ya kali gue nyari laki Iya Maksudnya tak tahu loh Ngi ya Emang kayak gini gue kalau marah Kayak emang-emang yang abis gosokannya numpuk Emang Ini juga ngapain sih Ngundang-ngundang SPG cip**i kesini Eh no Lo tuh diundang sih gara-gara gue Mau diadu lo sama gue Ngendos aja kerjaan lo Ibadah no no Bapak lo nonton no Jangan selalu jual mahal lo diundang kompas lo ya Kinder joy lo Di black isi mainan lo Capek Capek gue Gue graffiti di dingin rahim lo Canda rahim Giano mau momentarin atnya dulu apa mau Kalau dua-duanya gue suka Di antara berdua ini Menurut lo Lebih prefer mana Lebih lucu mana Mereka di ronde yang ini Apa ronde sebelumnya Kalau lebih lucu mana Relatif ya menurut gue Karena pasti Gayanya pun beda kan Jadi gak bisa gue bandingin kayak gitu Cuman Kalau gue Gue suka banget nih Sama Ope ya Ope Siapa? Noppe pake N Bahkan gue nonton dia di Youtube Karena gue suka banget Tapi kalau untuk yang kedua ini Gue lebih enjoy performance Ate Karena di menurut gue dia lebih Santai aja Lebih enjoy aja Lebih luas Lebih luas Gitu Tapi gue tetap suka dua-duanya Kalian berdua tetep keren Oke kalau itu menurut Keanu Kalau menurut Mas Panji Gimana performance Ate Menurut saya Anda bukan persona Comic bottom Menurut saya Anda persona Opening aneh Tadi masih aneh juga Menurut gue Ini bagus Gue suka banget pas Lu ngomongin persona Comic bottom Itu lucu menurut gue Dan Tutupnya dengan lawan Homeband Karena bunyi-bunyian Juga bagus banget gitu Jadi menurut gue Gue sih seneng Gue sih seneng Performance-nya barusan Selanjutnya Bapak Radit Silahkan Pak Iya Dari Ate dulu ya Gue juga setuju sama Panji Ini penampilan kedua lo Lebih bagus dari pertama Dan penampilan kedua lo Ini pun juga lebih bagus Dari minggu-minggu sebelumnya Lo mulai nemu Hal yang mungkin Ya kan kita Tiap minggu Pengennya ngeliat komika tumbuh Menurut gue Lo udah tumbuh Dengan penemuan-penemuan baru ini Mudah-mudahan Gak kehilangan di minggu berikutnya Gak sih Bang Ate Ya Cing Ate lo sadar Lo sadar pasti ya Bahwa di Yang penampilan kedua ini Lo gak ada sketsa sama sekali Ada pun yang terakhir Yang di Yang Kianu Kalau mau disebut sketsa ya Artinya lo meninggalkan Apa yang biasa lo lakukan Dan itu kita Apa selalu kritisi gitu Lo boleh bikin sketsa Tapi jangan terlalu Cari yang jauh-jauh Begitu lo ilangin sekalian Sehingga lo cari Premis yang lain Ternyata dapat yang lebih dekat Ternyata hasilnya lebih bagus Gue setuju memang Ini penampilannya lo meningkat Dibanding yang Yang pertama Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya